Intro Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ramadan adalah gudangnya doa dikabulkan Ramadan adalah tempat dimana banyak doa akan diijabah oleh Allah SWT Jangan pernah bosan berdoa Allah SWT berfirman Berdoalah Niscaya aku akan menjawab permintaanmu Niscaya aku akan menjawab doamu Bulan yang penuh berkah ini adalah kesempatan besar bagi kita Dimana bulan yang penuh kemuliaan Bulan susi Ramadan adalah bulan tempat dan gudang dimana doa terkabulkan Dimana Allah SWT memberikan apa yang hamba minta Bukankah Allah dalam hadis Rasulullah SAW Mengatakan bahwasannya ada tiga dakwah yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah SWT Di antaranya adalah dakwah tusa'im hatta yuftir Doa seorang yang berpuasa sampai dia berbuka Ramadan kita berpuasa ini kesempatan emas bagi kita untuk berdoa sebanyak-banyaknya Jangan pernah bosan dalam berdoa Al-Imam Ibnul Zawzi mengatakan Jangan pernah bosan untuk berdoa Sebab Ketika engkau merasakan Bahwa Allah mengakhirkan doamu Itu adalah untuk kemaslahatanmu Andai engkau merasakan Allah tidak menjawab doamu Maka Allah telah memberikan pahala terbaik untukmu Dan telah menggantinya dengan hal yang lebih bermanfaat dari apa yang kamu minta Ingat Jangan pernah bosan untuk berdoa Berdoalah Walau engkau tak kunjung mendapatkan apa yang engkau minta Sebab Doa Dikatakan Akan Pasti terjawab Dalam tiga hal Yang pertama Allah jawab seketika Yang kedua Allah akhirkan Allah akhirkan Nanti Sebagai kenikmatan terbesar Menjadi pahala untukmu Yang engkau rasakan di surga Yang ketiga adalah Engkau tidak dijawab doanya oleh Allah SWT Namun Allah ganti Dengan hal-hal Yang lebih bermanfaat bagimu Apakah itu Hal yang lebih besar dari apa yang engkau minta Atau Allah selamatkan kamu Atau Allah hindarkan kamu Dari Marah bahaya atau keburukan Yang bakal menimpamu Doalah Karena doamu pasti diijabah Dengan tiga ketentuan yang baru kita sampaikan Subhanakallahumma wabihandika Asyadu an la ilaha illa anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.